Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan masalah tanah gambut. Di Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas, yaitu 18 juta hektare. Kita nomor empat di dunia ini. Yang pertama adalah Kanada, kemudian Unisoviet, dan Amerika, setelah itu Indonesia. Saudara-saudara sekalian, gambut mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting sekali, yaitu sebagai penyimpan karbon. Kemudian kedua adalah sebagai penyimpan, yaitu dan pengatur daripada sistem hidrologi. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak kalah pentingnya, yaitu gambut ini, dia adalah sebagai pengontrol iklim global. Iklim global akan terkontrol dengan adanya, yaitu kondisi gambut ini. Dan juga, yaitu gambut sebagai tempat habitat, segala macam, satwa maupun yaitu jenis-jenis vegetasi. Saudara-saudara sekalian, kenapa terbentuk tanah gambut? Tanah gambut terbentuk karena adanya yaitu proses akumulasi bahan organik lebih besar dibandingkan dengan proses dekomposisi. Hal yang demikian, biasa, yaitu terjadi pada daerah-daerah yang anairuk, yang tergenang, di rawa-rawa, yaitu banyak terbentuk, yaitu tanah yang gambut. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tebalnya atau tipisnya daripada tanah gambut ini sangat ditentukan oleh kedalaman daripada cekungan pada rawa itu sendiri. Oleh karena itu, tentunya ini penting sekali untuk kita kelola. Di Indonesia, yaitu sebagian besar, yaitu mempunyai gambut ombrukin. Gambut yang sangat ditentukan yaitu oleh air hujan. Disebabkan karena adanya air hujan. Oleh karena itu, kendala-kendala daripada tanah gambut ini, dia adalah defisiensi unsur-unsur hara. N, C, U, Seng, K, C, A, M, G, dan sebagainya. Ini adalah dia berkurang sedikit. Kemudian yang kedua, untuk tanah gambut ini, dia mempunyai sifat yaitu daya topang terhadap tumbuhan itu rendah sekali. Oleh karena itu, apabila tanah gambut ini digunakan untuk perkebunan dan sebagainya, maka akan menyebabkan yaitu sering terjadi ropoh atau miring. Karena kena angin, kemudian miring dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya juga gambut ini mempunyai sifat dia subsiden, yaitu akan turun terus, yaitu karena ada proses perlombakan di dalamnya. Sudah-sudah sekalian, yang perlu diwaspadai, seperti halnya pada tanah-tanah rawa lainnya, yaitu adanya pirit. Kalau adanya pirit ini, tentunya akan menurunkan pH jika dilakukan drainase. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya perlu diperhatikan untuk pirit ini, agar tetap terjaga dalam keadaan terkenal. Sudah-sudah sekalian, kemudian sekarang bagaimana pengelolaannya untuk tanah gambut ini? Yaitu, kita tentunya agar gambut ini, terutama gambut yang mentah ini, agar cepat dia menjadi matang, sehingga lebih subur. Kemudian peningkatan kejenuan basanya, yaitu dengan penambahan kapur dulumi. Demikian juga tentunya, karena ini miskin daripada N, K, P, M, G, dan unsur lainnya, maka pemupukan N, P, K, dan kapur atau M, G, ini sangat penting sekali, perlu diperhatikan. Sudah-sudah sekalian, tentunya untuk mengatur tata air ini, yaitu sangat penting untuk di tanah gambut ini. Yaitu dengan sistem surjan, merupakan sistem yang baik kita gunakan. Sudah-sudah sekalian, sekarang banyak tanah gambut kita ini dikembangkan untuk berbagai macam perkebunan. Upamanya seperti kelapa sawit, banyak sekali. Bahkan kita sampai luasan kelapa sawit, yaitu terluas di dunia. Karena apa? Karena juga ada sokongan daripada lahan-lahan gambut yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Sudah-sudah sekalian, marilah kita bahas mengenai pengelolaan tanah gambut. Ekologi lahan gambut. Lahan gambut itu memiliki fungsi ekologi yang tinggi, yaitu sebagai tempat penyimpan karbon, pengontrol sistem hidrologi, habitat berbagai jenis satwa dan vegetasi, serta pengontrol iklim global. Untuk selanjutnya, tanah gambut itu di dalam soil taxonomy, dinamakan dengan yaitu histosol, yang didefinisikan sebagai tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20%. Ini bila tanah tidak mengandung liat. Bila tanah mengandung liat 60% atau lebih, maka kandungan bahan organik tanah lebih dari 30% dan memiliki kedalaman atau ketebalan lebih dari 40 cm. Saudara-saudara sekalian, pengertian dan macam tanah gambut itu gimana? Tanah organik, yaitu tanah gambut itu bila kandungan bahan organik lebih dari 65%. Kemudian tanah bergambut atau pit soil, itu kandungan bahan organiknya 35-65%. Kemudian tanah humus, yaitu bahan organiknya 12-35%. Kemudian untuk gambut ini, untuk gambut ini, menurut susunan kimianya, ada yang gambut subur, atau eutroph, kemudian gambut yang agak subur, atau misotroph, atau gambut yang tidak subur, atau oligotroph. ini berdasarkan susunan kimianya. Saudara-saudara sekalian, kita itu mempunyai luas gambut, yaitu sekitar 18 juta hektar. Maka luas lahan gambut Indonesia itu menempati urusan keempat dari luas gambut dunia, setelah Kanada, Uni Soviet, dan Amerika. Nah ini kinesis tanah gambut. Jadi tanah gambut itu terbentuk, yaitu pada kondisi yang tergenang. Sehingga akumulasi bahan organik, ini lebih besar daripada proses dekomposisi bahan organik. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sekarang mengenai sifat fisik tanah gambut? Sifat fisik yang penting adalah tingkat dekomposisi tanah gambut itu, yaitu kerapatan lindak berdensi T 0,1 sampai 1,2 gram per cc. Sehingga menyebabkan karena yaitu kerapatan lindaknya yaitu begitu rendah, maka daya dukung gambut yaitu bearing capacity adalah rendah. Dan dia bersifat irreversible. Dia subsiden. Nah inilah. mengalami penurunan. Perlu diperhatikan dalam pemanfaatannya yaitu mengenai ketebalan gambut, lapisan bawah, dan kadar lengas daripada gambut. Tiga hal ini perlu diperhatikan dalam pemanfaatannya. Surah-surah sekalian, Anda pun berdasarkan tingkat kematangan atau pelapukan di komposisi, maka dapat dibagi menjadi tiga yaitu gambut yang mentah atau gambut kasar yaitu vibris yaitu gambut yang memiliki lebih dari dua per tiga bahan organik masih kasar. kemudian yang kedua yaitu gambut sedang. Gambut sedang ini dilamakan hemis. Hemis. Memiliki sepertiga sampai dua per tiga bahan organik yang kasar. Dan gambut yang matang atau gambut halus sapris jika bahan organik kasarnya kurang dari sepertiga. Saudara-saudara sekalian, sekarang berdasarkan faktor pembentukannya, maka dibagi menjadi tiga, yaitu gambut ombrogin, yaitu karena pengaruh hujan, kemudian menyebabkan tanah tergenang, maka gambut ini adalah karena dari airnya dari air hujan, maka dinamakan tanah gambut ombrogin. Dan ini biasanya yaitu oligotrop tingkat yaitu kesuburannya adalah rendah. Kemudian gambut topokin, yaitu pengaruh topografi. Ini biasanya eutrof, yaitu yang subur. Kemudian yang ketiga adalah gambut pegunungan pada dataran tinggi. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa sifat gambut ini berdasarkan kesuburan ada eutrof, mesotrof, dan oligotrof. Dan biasanya tanah gambut itu kemasaman gambutnya adalah berkisar 3 sampai 5. Dan semakin tebal bahan organiknya, maka kemasaman gambutnya semakin meningkat. Saudara-saudara sekalian, sekarang sifat kimia yang lain. Gambut yang sangat masam akan menyebabkan kekahatan hara N, P, K, C, A, M, G, Boron, dan Molybdenum. Unsur-unsur seperti CU, Boron, dan Seng merupakan unsur mikro yang seringkali sangat kurang. Disamping itu, sifat kimia yang perlu diperhatikan juga bahwa kejenuan bahasa gambut harus ditingkatkan, tidak mencapai yaitu 25 sampai 30 persen agar basa-basa tertukar dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ini perlu diperhatikan. Sehingga biasanya yaitu gambut itu ditambah dengan kapur dolomit. Sudah-sudah sekalian, sekarang bagaimana hara N dan P? Kalau kita lihat CN rasio daripada gambut umumnya sangat ini berarti hara nitrogen kurang tersedia. Kurang tersedia untuk tanaman sekalipun hasil analisis N totalnya menunjukkan angka yang tinggi. Namun yaitu kurang tersedia karena yaitu CN rasionya yang tinggi. Kemudian unsur P dalam tanah gambut terdapat dalam bentuk yaitu P organik sehingga juga kurang tersedia bagi tanaman. Sudah-sudah sekalian bagaimana sekarang mengenai sifat biologi tanahnya? Perombakan banorganik saat pembentukan gambut oleh mikroorganisme yaitu mikroorganisme anaerub dihasilkan gas metan dan sulfida. Namun setelah gambut itu didrainasi untuk tujuan pertanian umpamanya maka kondisi gambut bagian permukaan tanah menjadi aerob sehingga memungkinkan fungsi dan daripada bakteri berkembang untuk merombak senyawa selulosa maupun hemiselulosa dan protein Kemudian bagaimana pemanfaatan lahan gambut ini untuk pertanian apakah potensial? pemanfaatan lahan gambut bisa digunakan untuk pengusahaan hutan jelas yaitu cukup lebat hutan bisa tumbuh di lahan gambut ini kemudian untuk usaha pertanian upahnya untuk pembukaan hutan ini untuk lahan pertanian dengan yaitu merendahkan air tanahnya kemudian yang ketiga yaitu untuk media bibit untuk media bibit sangat cocok sekali melihat sifat fisik baik itu kaitannya dengan daya ikat airnya yang tinggi porus dapat dipadatkan dan mudah ditembus oleh akar sehingga sifat fisiknya sangat cocok untuk bibit kemudian sifat kimianya kalau sifat kimianya yaitu perlu pengapuran yaitu dengan menggunakan dolomit dan pemumpukan yang proporsional tentunya sudah sudah sekalian ini tadi untuk bibit memang cukup bagus kaitannya dengan sifat fisiknya sangat mendukung namun sifat kimianya perlu penambahan kapur dan pupuk nah ini bagaimana yaitu fungsi ekologis daripada hutan gambut ini tentunya seperti yang saya terangkan tadi yaitu betul-betul dia bisa sebagai pengontrol yaitu sistem hidrologi habitat berbagai jenis satwa dan vegetasi penyimpan karbon serta yaitu bisa sebagai pengontrol iklim global sudah-sudah sekalian untuk pemanfaatan untuk non-pertanian bagaimana yaitu bisa digunakan sebagai sumber energi dengan dicetak dengan batang dalam bentuk batangan sehingga penggunaannya lebih mudah penggunaan dengan tungku lebih mudah dan yang kedua bisa sebagai penghasil gas gas CO2 CO NO NO2 kemudian sebagai bahan dasar karbon aktif nah ini jika digunakan sebagai briket gambut untuk energi maka akan yaitu sangat praktis sekali sudah-sudah sekalian di Indonesia gambut yang yang berada di Indonesia itu sebagian besar adalah gambut umbrugin banyak di Indonesia di sepanjang pantai Malaysia Kalimantan pantai pantai selatan Irianjaya Papua di Sumatera dan sebagainya gambutnya PH-nya adalah sangat masam 3-4,5 dan biasanya gambut umbrugin itu seperti tadi saya katakan yaitu gambut yang oligotrof bahkan sampai sampai kalau beberapa yang mesotrof ini karena apa karena sumbernya dari air hujan kemudian sebagian nitrogen sebagian besar yaitu terikat dalam bentuk lignoprotein yang stabil sehingga belum tersedia dan biasanya defisien nitrogen maka perlu pemupukan nitrogen nah sekarang apa kendala tanah gambut ini yang pertama adalah penurunan permukaan atau subsiden setelah diadakan drainasi kemudian kemampuan menumpangnya rendah sehingga banyak yaitu tanaman tahunan yang miring karena karena mempasan daripada angin seperti gambar di atas kemudian selanjutnya adalah suhu permukaan bervariasi yang sangat besar karena apa kapasitas panasnya tinggi variasi suhu permukaan besar yang perlu diwaspadai jika terdapat yaitu perlonggokan pirit maka tentunya harus dipertahankan dalam keadaan an-aerob atau tergenang jangan yaitu di drainasi sehingga aerob menyebabkan pH akan turun kemudian lingkungan akarnya an-aerob kejenuan basahnya rendah dan kahat akan unsur mikro cu dan seng nah sudah-sudah sekalian seperti yang saya kemukan tadi yaitu awas kalau terjadi ada yaitu piritnya kapan pirit itu terbentuk pirit terbentuk apabila yaitu ada Fe oksida ada sulfat dan ada bahan organik maka dengan adanya ketiga hal itu maka akan terbentuk yaitu pirit dan pirit ini itu bila didrainase maka akan menurunkan pH begitu rendah tiga sampai yaitu dibawa yaitu sampai satu setengah saudara-saudara sekalian bagaimana upaya pengelolaan yang pertama yaitu mempercepat kematangan kemudian yang kedua meningkatkan keduduan basah dengan penambahan dolomit kemudian bisa dimanfaatkan dengan tanah diberikan dengan tanah mineral lumpur laut dan ini menunjukkan yaitu suatu hasil yang cukup bagus ini prop sahiri telah mengembangkan yaitu lumpur laut ini untuk meningkatkan yaitu kesuburan daripada tanah gambut kemudian yang ketiga mencari jenis dan varietas serta pola tanam yang cocok banyak varietas-varietas lokal yang sangat cocok untuk tanah-tanah gambut semacam ini kemudian perlu andanya pemupukan K MG P dan N secara intensif dalam budidayanya yaitu sangat bagus menggunakan sistem surjan yaitu variasi antara gulutan dan alur sudah-sudah sekalian ini sistem surjan yaitu variasi antara gulutan dan alur gulutan untuk tanaman horti atau tanaman polo wijo kemudian alurnya bisa digunakan untuk yaitu sawah saudara-saudara sekalian kalau kita lihat pembukaan hutan secara pembakaran ini ternyata menimbulkan yaitu kerugian yang cukup besar antara lain terjadinya pencemparan udara asap yaitu akan mengganggu kesehatan kemudian hilangnya plasma nutfah flora fauna reaksi memang akan agak alkalis meningkat kemudian tanah bawah lainnya tanah bawah tersembul jika tanah bawahnya itu tidak subur maka atuk pasir kuarsa ini tentunya sangat-sangat merugikan sekali kemudian permukaan gambut menjadi rendah sehingga drainase akan sulit kemudian lapisan ban organik yang subur akan hilang pada kemarau akan bahaya ini akan menyebabkan yaitu pembakaran daerah sekitarnya kalau tidak terkendali pada kemarau maka kepekatan air tanah akan menjadi tinggi ini menyebabkan yaitu berdampak buruk pada tanaman oleh karena itu pembukaan hutan melalui sistem pembakaran ini adalah sangat-sangat yaitu untuk dihindari saudara-saudara sekalian nah bagaimana kalau kita lihat yang lain yaitu usaha pembukaan hutan di Michigan yaitu di USA yaitu tanpa pembakaran yaitu melalui penambangan pohon batang dibiarkan membusuk untuk pengembalaan kemudian baru diratakan kemudian dibajak dan dipadatkan untuk memperbaiki struktur baru setahun kemudian baru ditanami saudara-saudara sekalian pemanfaatan untuk pertanian cukup bagus sekali pembangunan saluran drainase adalah memegang peran penting untuk pengatusan air agar tanah memiliki kondisi resorfer resorfer yang sesuai bagi tanaman kemudian pengelolaan air harus disesuaikan dengan kebutuhan perakaran tanaman kedalaman permukaan air tanah pada parit kebun diusahakan agar tidak terlalu jauh dari akar tanaman jika permukaan air terlalu dalam maka oksidasi berlebih akan mempercepat perombakan gambut sehingga gambut cepat mengalami yaitu subsiden tentunya nah ini saudara-saudara sekalian yaitu beberapa variasi kaitannya dengan masa pengelolaan pengelolaan air ini ada yang handil tabat folder yang penting sekali dalam budidaya tanaman dipasang surut nah ini cukup bagus untuk yaitu tanaman sayuran sawi dan cukup bagus sekali nah sudah-sudah sekalian yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kesuburan lahan gambut sangat tergantung pada ketebalan gambut itu sendiri satu kemudian yang yang selanjutnya yang untuk ketebalan gambut ini gambut yang tipis memiliki kesuburan yang lebih baik daripada gambut yang tebal ya tentunya demikian kalau terlalu tebal ya itu tidak tidak baik terutama untuk tanaman semusim kemudian yang kedua perlu diperhitungkan kedalaman pirit jika kedalaman pirit itu kurang dari 50 cm maka sebaiknya dibiarkan pada kondisi anaerob untuk tanaman padi ya biarkan untuk sawah saja untuk tanaman padi dibiarkan tetap dalam kondisi anaerob biar tidak menyebabkan pirit ini menyebabkan pH turun gratis kemudian pembuatan parit drainase akan menyebabkan pirit ini teroksidasi apabila apabila di drainase oleh karena itu dihindari dan tanah akan menjadi masam dan mengganggu pertumbuhan tanaman tentunya oleh karena itu betul-betul ini untuk yang kandungan piritnya tinggi yang kurang dari 50 cm harus tetap dibiarkan pada kondisi saudara-saudara sekalian bisa kita lihat disini untuk tanaman padi cukup baik sekali ketebalan gambut dengan hasil padi yang cukup baik terutama untuk gambut yang tipis maka akan menghasilkan yaitu padi yang cukup tinggi namun jika ditanam pada gambut yang tebal dengan ketebalan lebih dari 60 cm maka hasilnya akan menurun kemudian bagaimana sekarang lahan gambut pasang surut ini cukup baik sekali yaitu disana untuk padi kemudian di tepinya untuk sayuran di tengahnya pada sunginya yaitu untuk karamba suatu variasi yang cukup baik nah ini persamaan surjan pada lahan gambut yang cukup baik yaitu padi divariasikan dengan yaitu jeruk di gulutannya dan ada lagi padi kemudian dengan tanaman sayuran atau hortikultura seperti pisang dari sebagainya pada gulutannya digunakan untuk yaitu tanaman-tanaman yang tidak suka membutuhkan air tentunya nah sudah sudah kalian yaitu gambut ini sangat potensial sekali berkaitan dengan pengembangan daripada perkebunan untuk kelapa sawit yang cukup luas sekali kita banyak kita gunakan untuk kelapa sawit kemudian untuk karet kemudian untuk pinang dan untuk tanah gambut ini yaitu cocok sekali untuk pengembangan nanas maka yaitu kita bisa memvariasikan untuk tanaman yaitu karet dengan nanas nah ini untuk budidaya didah buaya cukup bagus sudah sudah sekalian sekarang bagaimana upaya kita supaya tidak terjadi kebakaran karena gambut itu mudah terbakar yaitu tentunya yaitu kita perlu memikirkan adanya penyebab terjadinya kebakaran itu sumber api itu bisa disebabkan karena gesekan kayu kering yang ada di gambut permukaan gambut itu sendiri bisa disebabkan karena adanya peladang yang pada pada saat dia akan mempersiapkan lahannya untuk untuk bercocok tanam dia bakar kemudian yang ketiga yaitu membakaran untuk membersihkan pada pada saat yaitu untuk pembukaan lahan untuk kebun perkebunan namun tentunya hal ini perlu kita hindari jangan sampai terjadi kebakaran ini strategi mengatasi kebakaran bagaimana yaitu yang pertama rewetting yaitu pembasahan kembali gambut kemudian olah-lahan tanpa pembakaran kemudian bisa menjaga kandungan air pada gambut tetap terjaga tentunya ini adalah perlunya pengaturan daripada muka air tanahnya kemudian pendekatan ekonomi berbasis lahan dan lingkungan yang sering disebut dengan palu di karcer kemudian pendekatan sosial edukasi pada masyarakat kemudian pendekatan hukum nah ini langkah-langkah strategi untuk mengatasi kebakaran itu nah ini paludicalcer UNS yang berada di Rio di Merbo yang kita lakukan dengan kita melakukan yaitu tumpang sari antara tanaman karet dengan nanas kita tumpang sarikan memberikan hasil yang cukup bagus tumpang sari karet dan nanas cukup bagus dan karetnya bisa memberikan hasil pada masyarakat dan nanasnya ini kita kembangkan untuk yaitu berbagai macam produk seperti selai dan lain sebagainya sudah-sudah sekalian saya rasa demikian selamat belajar dan tentunya ada tugas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh